Aktor cantik Amanda Manopo kembali menjadi sorotan publik lantaran penampilan bajunya yang dinilai terlalu terbuka dan seksi. Terlihat di beberapa acara, aktor yang sudah memerankan beberapa film sinetron tersebut, gaya berpakaiannya dinilai warganet terlalu seksi. Sejak ia menghadiri pernikahan Glenca Cisara dan Randy John melantaran gaya busananya yang dicap terlalu terbuka, banyak warganet memberikan komentar. Pada saat itu, Amanda Manopo memakai gaun yang simpel, netizen yang melihat hal itu pun buru-buru mencibir pemeran karakter Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini. Amanda Manopo pada akhirnya menanggapi terkait gaya berpakaiannya yang menjadi buah bibir baru-baru ini. Amanda Manopo menanggapi semua komentar dengan santai. Menurut Amanda, komentar miring ataupun positif hal yang wajar, ia justru menganggap kritikan dari netizen untuk membangun dirinya menjadi lebih baik lagi. Aku gak tau ya, aku cuman mau jadi diriku sendiri aja, mungkin pro kontra itu hal yang wajar, aku pun masih belajar untuk gimana caranya menjadi lebih baik, kritik-kritik mereka itu mungkin bisa membangun saya ke depannya. Lebih lanjut Amanda menyatakan, untuk masalah baju terkadang saya sebagai artis, sebagai publik figur, ia kerap kali memakai baju yang memang disiapkan untuknya dikasih baju kita harus pakai apa yang harus kita pakai. Karena ada sponsor, atau ada yang kasih segala macam, walaupun kita menjaga badan kita tidak terlihat dan mungkin bagian tertutup saya menjaga dan supaya tidak terulang lagi, ucap Amanda. Amanda Manopo waktu memakai pakaian saat menjadi bridesmaid tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan fitting terlebih dulu. Saya mau jadi bridesmaid, saya mau ini mungkin pakaian yang saya pakai last minute, jadi saya gak ada waktu buat fitting segala macam, pas pakai ya udah gini, terus mau gimana memang postur tubuh saya seperti itu dan bodinya pres, kata artis berusia 22 tahun itu. Dia menyebutkan dengan adanya kritikan akan membuat dia berbenah menjadi pribadi yang baik ke depannya. Meskipun banyak pujian yang ditujukan kepada Amanda Manopo, tak luput juga beberapa netizen memberikan komentar negatif gaya Amanda berbusana dalam acara itu yang dianggap terlalu terbuka dan seksi.